Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya teman-teman Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memberikan efek blur pada wajah di aplikasi di CapCut langkah awal kita ke proyek baru sini kita memasukkan video yang akan kita gunakan lalu kita tambah Oke dan sebelumnya video ini harus kita salin terlebih dahulu kita tab lalu kita cari copy salin Oke kemudian kita keluar dulu dan kita masuk ke overlay sini kita tab terlebih dahulu lalu kita cari yang namanya overlay otomatis dia akan pindah ke bawah sini guys lalu kita tinggal geser aja oke kita tinggal geser langkah selanjutnya kita akan ke efek terlebih dahulu efek kita cari yang namanya basic kita cari yang namanya blur oke kita centang blur ini kita tarik terlebih dahulu akhirannya juga jangan lupa kita hapus ya guys oke kemudian sebelumnya kita akan ke efek terlebih dahulu efek lalu efeknya ini kita setting kita tab kita pilih object ini kita pindahkan ke video utama kita pindahkan ke overlay oke seperti ini jadinya blur lalu kita centang kemudian kita kembali dulu oke langkah selanjutnya kita akan ke video tab video yang kedua lalu lalu disini kita pilih masking atau tutupi ya disini kita pilih yang bulat oke lalu kita setting terlebih dahulu oke kita setting seperti ini terlebih dahulu oke jika sudah kita centang lalu kemudian disini kita akan memainkan keyframe dimana video si video ini yang laki-laki ini bergerak kepalanya untuk menutupi kepalanya kita harus ngeblur dengan menggunakan oke sampai disini dia yang yang pertama dulu disini dulu kita kasih keyframe oke kemudian kita geserkan dia akan bergerak kesini oke disini ini kita kasih keyframe lagi lalu kita geser seperti ini guys oke oke kemudian dia maju lagi disini kita kasih keyframe lagi keyframe lagi ya guys oke kita tarik lagi oke seperti ini lalu oke 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 aman 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 oke disini gak aman ya ini masih udah gak aman ini ini kita kasih keyframe kita kasih sedikit oke 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 sudah jadi kita coba jadinya akan seperti ini guys jadi blurnya akan mengikuti si kepalanya oke oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih